Sedara PJ Bupati Maibrat saat melakukan penanda tanganan nota kesepakatan dan rencana kerja tentang jaminan kesehatan nasional tahun 2024 antara pemerintah Kabupaten Maibrat dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong Kamis 7 Desember memastikan pemerintah Kabupaten Maibrat terus berkomitmen menjaminkan masyarakatnya ke dalam program jaminan kesehatan nasional atau JKM. Bernhardt menegaskan pihaknya akan terus mendukung program strategis nasional salah satunya dalam bidang kesehatan. Ini merupakan tahun kedua setelah sebelumnya dirinya juga melakukan penanda tanganan dengan pihak BPJS Kesehatan. Adanya komitmen kerjasama ini membuat masyarakat yang memiliki kartu identitas sebagai penduduk Kabupaten Maibrat tidak perlu khawatir jika sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan karena sakit. Pemerintah daerah juga akan terus berupaya mendukung tersedianya fasilitas kesehatan yang terbaik di wilayahnya. Menurutnya, feedback yang objektif dari BPJS Kesehatan akan sangat membantu pihaknya dalam mempertahankan dan meningkatkan butuh layanan kesehatan di Kabupaten Maibrat. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Gilang Yoga Wardanu mengatakan dengan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maibrat telah mampu memastikan penjamin kesehatan bagi 8.169 jiwa penduduk di Kabupaten Maibrat. Angka ini diharapkan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Yoga juga berharap ke depannya akan ada fasilitas kesehatan tingkat rujukan di Kabupaten Maibrat yang akan berkerjasama dengan pihaknya, sehingga masyarakat peserta program JKN dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan dapat ditangani dengan lebih cepat tanpa harus dirujuk ke luar Maibrat jika memerlukan penanganan lebih lanjut. Agraini Sumbungcha WM Channel